Intro Bahas pengawasan penyiaran dan iklan kampanye pada pilkada pada 9 kabupaten KPID NTT gelar rapat koordinasi dengan KPU, Bawaslu dan sejumlah instansi terkait termasuk lembaga penyiaran. Komisi penyiaran Indonesia daerah NTT terus bersinergi bersama Bawaslu, KPU, Kepolisian daerah NTT dan lembaga penyiaran dengan menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan pengawasan penyiaran serta iklan kampanye pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di 9 kabupaten di Nusa, Tinggara Timur. Ketua KPID NTT saat membuka rapat koordinasi mengatakan, gaitan ini guna membangun sinergitas pengawasan partisipatif dalam tahapan pilkada Serentak 2020 melalui lembaga penyiaran yang ada di wilayah NTT. Selain itu, rapat ini penting untuk membahas ketentuan dan metode kampanye melalui media cetak dan elektronik yang telah diatur dalam undang-undang agar lembaga penyiaran senantiasa berpedoman pada kaedah dan batasan penayangan pemberitaan serta iklan kampanye. Hari ini kita rakurnya dengan KPU, Bawaslu, Kepolisian dengan Kejaksaan. Sebenarnya kita melihat dari sisi pengawasan, karena apalagi sekarang lagi pilkada di 9 daerah yang karena COVID ini kan arahnya ke kampanye lewat media. Karena kita di KPI itu mengawasi lembaga penyiaran, maka kita berharap agar ada sineritas antara penyelenggara dengan pengawas. KPI sesuai amanat undang-undang 32 dan aturan turunannya kan memberi bebenang untuk bisa mengawasi bahkan memberi sanksi kepada LPI. Nah, kita berharap agar siaran-siaran pilkada, termasuk materi-materi kampanye selama pilkada itu sesuai dengan standar isi siaran. Sementara itu anggota Bawaslu NTT mengapresiasi kegiatan ini dan berharap ke depan akan terus berkoordinasi dengan KPID terkait pengawasan penyiaran, pengenalan, maupun pemberitaan peserta pemilihan melalui lembaga penyiaran, sehingga akan lebih terkontrol berdasarkan prinsip adil dan berimbang. Kita akan berharap agar kemitraan yang dibangun bersama dengan Komisi Penyiaran untuk bersama-sama lakukan pengawasan terhadap konten iklan kampanye media ini dapat berlanjut dan dapat dilaksanakan yang baik. Kami bahwasannya tentunya dari aspek pengawasan terhadap meteri dan juga perlaksanaan petori kampanye di media itu sendiri. Sementara kalau misalkan ada pelenggaran yang dilakukan terkait dengan kampanye iklan media ini, maka kami akan berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran untuk bisa menjatuhkan saksi. Saksi bila mana itu terkait dengan pelenggaran bersifat administratif. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan dari Polda NTT, Pimpinan Lembaga Penyiaran Televisi dan Media Cetak, serta Aliansi Jurnalis Independen Kota Kupang. Dari Kupang, Oktober Latim, AI News melaporkan.